Energi baru dan terbarukan saat ini menjadi perhatian utama hampir di seluruh dunia, di mana sumber energi primar yang paling banyak dimanfaatkan berasal dari air. Berdasarkan kapasitasnya, pembangkit listrik tenaga air dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah pembangkit listrik mikrohedro atau disingkat PLTMH. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil dengan kapasitas rentang 5 hingga 100 kW. Potensi PLTMH ini cukup besar di Indonesia, mencapai 19.385 MW yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Banyak penggiat energi terbarukan ini, salah satunya ibu tri mumpuni yang sudah mengimplementasikan PLTMH di berbagai daerah berdesaan karena penerapannya cukup mudah. Nah, apa kriteria PLTMH? Komponen apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana perancangan serta cara kerjanya? Saksikan jawabannya dalam video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak! Pembangkit listrik tenaga mikrohedro atau PLTMH adalah pembangkit listrik berskala kecil rentang 5 hingga 100 kW yang memanfaatkan tenaga atau aliran air sebagai sumber penghasil energinya. Aliran air umumnya berasal dari sungai atau pemanfaatan bendungan. Aliran sungai yang layak untuk dijadikan sumber energi penggerak pada mikrohedro adalah aliran sungai pada sisi hulu yang umumnya tidak terlalu besar yang mengalir sepanjang tahun dengan debet musim kemarau dan musim penghujan yang relatif stabil. Karakter utama aliran sungai yang paling berpengaruh adalah debet aliran dalam liter per detik dan kemiringan sungai atau bradien. Yang berarti semakin deras laju aliran air dan semakin tinggi aliran air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Untuk membangun sistem pembangkit listrik tenaga mikrohedro, dibutuhkan beberapa komponen, yaitu yang pertama yaitu bendungan. Bendungan dibuat dengan tujuan untuk menaikkan permukaan air, mengarahkan aliran dan membagi aliran. Yang kedua, saluran terbuka dibuat sebagai alternatif untuk mendapatkan beda tinggi yang diinginkan dengan mengalirkan air sungai menuju bak penenang. Yang ketiga, bak penenang yang berfungsi sebagai penghubung antara saluran terbuka dengan pipa pesat sekaligus sebagai penampung air dalam volume yang stabil. Bak penenang juga digunakan untuk mencegah sampah dan benda lainnya masuk ke dalam pipa pesat yang tentunya dapat mengusak atau mengganggu fungsi turbin. Pada bak penenang biasanya dilakukan pengaturan debet air dengan menggunakan pintu-pintu air. Yang keempat, saluran tertutup atau penstock. Merupakan media pengaliran air dari bak penenang ke turbin dalam debet yang stabil. Pada umumnya, saluran tertutup berbentuk tabung terbuat dari pipa pesi maupun peralon. Yang kelima, turbin dan generator. Generator merupakan bagian terpenting dari unit mikrohydro yang berfungsi mengubah energi kinetik dari laju aliran air menjadi energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Pemilihan desain untuk tipe ideal turbin tergantung pada karakteristik lokasi khususnya beda tinggi dan debet air yang tersedia. Berdasarkan beda tinggi, desain turbin dapat dikelompokkan ke dalam beda tinggi 10 hingga 30 meter. Turbin juga dibedakan menurut cara kerjanya, yaitu turbin impulse dan turbin reaksi. Nah, turbin yang paling umum digunakan untuk pembangkit listrik mikrohydro di daerah perdesaan adalah tipe crossflow. Karena modelnya yang sederhana, mudah untuk diimplementasikan, serta biaya yang murah. Meski efisiensinya tidak setinggi turbin jenis lainnya. Kegiatan perancangan diperlukan untuk mendesain kebutuhan PLTMH. Langkah paling penting dalam pembangunan PLTMH adalah menentukan daya yang dibutuhkan dan daya potensial yang bisa dihasilkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Dari sisi kebutuhan, besarnya daya ditentukan berdasarkan jumlah bangunan dan fasilitas umum yang akan dialirkan listrik. Dari sisi potensi daya yang dihasilkan, sangat tergantung dari aliran sungai dan kondisi fisik di lapangan, khususnya topografi. Daya listrik yang dibangkitkan dapat dihitung menggunakan pendekatan tinggi terjun air dikali debet potensial air dikali kaya gravitasi dikali efisiensi desain turbin. Setelah semua komponen microhydro dibuat dan dipasang, maka pekerjaan yang paling penting adalah pengoperasian dan pemeliharaannya. Cara teknis pengoperasian microhydro adalah mengalirkan air menuju turbin agar rotor dapat berputar maksimal dan menghasilkan putaran yang mampu menggerakkan generator. Operasional teknis ini menjadi tugas operator yang ditunjuk di mana diharuskan memiliki kompetensi serta karakter yang sabar karena operasional turbin mengandung resiko yang tinggi apabila tidak dijalankan dengan baik. Begitupun kemampuan pemeliharaan fasilitas PLTMH juga sangat penting. Karena merupakan fasilitas mandiri, maka warga harus ikut andil dalam menjaga keberlasungannya. Pada umumnya, PLTMH hanya menyala pada sore hari, dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Namun, pada kondisi pondok turbin yang jauh dari lokasi pemukiman, operator menjalankan mesin lebih awal mulai dari jam 4 sore dan mematikan mesin pada jam 7 pagi. Pemanfaatan unit mikrohidro tidak hanya untuk menghasilkan energi listrik untuk penerangan. Lebih jauh lagi, PLTMH dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan menuju desa yang lebih mandiri. Seperti pemanfaatannya untuk menggerakkan mesin-mesin penggilingan padi, kopi, maupun jagung atau produk pertanian lainnya. Apabila dikelola secara kelompok, maka pemanfaatan mikrohidro yang diperluas ini dapat memacu usaha mikro dan ekonomi pedesaan yang tentunya jauh lebih baik. Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan untuk mengkoreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya. Sampai bertemu di artikel berikutnya.